kita selingi dengan pembahasan yang lain sebagaimana kita ketahui tentang fikih solat di rumah sebagaimana kita ketahui kita solat di rumah bukan pergi ke masjid sebagaimana telah difatwakan oleh para ulama besar dari seluruh negeri, begitu pula pemerintah kita agar untuk sementara beribadah di rumah, tidak berjamaah di masjid, demi memutus rantai penyebaran virus corona, oleh karena itu perlu kita bahas beberapa hukum yang terkait dengan fikih solat di rumah yang pertama jamaah sekalian tentang hukum solat di rumah pada asalnya bagi laki-laki, solat di rumah itu tidak dibolehkan untuk solat wajib menurut pendapat yang paling kuat, bahwa laki-laki wajib berjamaah di masjid untuk melakukan solat wajib berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak diantaranya ada lima dalil dalil pertama tentang perintah untuk berjamaah dalam masa perang jadi solat khauf solat dalam keadaan perang itu harus dilakukan berjamaah bacalah di surat an-nisa ayat seratus dua Allah memerintahkan kaum muslimin untuk tetap melakukan solat berjamaah dalam keadaan takut dalam keadaan perang oleh karena itu apabila dalam keadaan perang saja wajib berjamaah maka dalam keadaan aman tentu lebih wajib lagi yang kedua surat al-baqarah ayat ayat empat puluh tiga surat al-baqarah ayat empat puluh tiga Allah Azza wa Jalla berfirman dirikanlah solat tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku' perhatikan jamaah sekalian perintah solat dalam ayat ini ada dua pertama perintah solat yang kedua ruku'lah bersama orang-orang yang ruku' tentu solat bukan hanya ruku' perintah yang kedua juga maknanya perintah solat tapi dikatakan bersama orang-orang yang ruku' artinya dilakukan berjamaah maka ini adalah dalil wajibnya solat berjamaah bagi laki-laki kemudian dalam hadith yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah ini dalil yang ketiga Rasulullah s.a.w. bersabda inna athqal salatin alal munafiqin salatul isya' wa salatul fajri walau ya'lamuna mafihima la'atau huma walau habwan sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafiq adalah salat isya' dan salat subuh kenapa jamaah sekalian berat bagi mereka untuk datang ke masjid saat salat isya' dan salat subuh karena di zaman Nabi s.a.w. tidak ada lampu tidak ada penerangan sehingga mereka tidak bisa riak kata Nabi s.a.w. andai mereka mengetahui pahala salat berjamaah pada salat isya' dan salat subuh niscaya mereka akan datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak kemudian beliau mengatakan walau kadahamamtu an amur rabi salati fatuqam sungguh benar-benar aku telah menginginkan untuk memerintahkan manusia melakukan salat dengan dipimpin oleh salah seorang imam kemudian aku pergi bersama beberapa orang masing-masing membawa kayu bakar menuju orang-orang yang tidak melakukan salat berjamaah kemudian aku bakar rumah mereka dengan api subhanallah sampai seperti itu hukuman yang hendak diterapkan Nabi s.a.w. terhadap orang yang tidak menghadiri salat berjamaah hanya saja disebutkan dalam riwayat yang lain yang menghalangi Nabi s.a.w. melakukan itu karena di rumah bukan hanya laki-laki tapi juga ada perempuan dan anak-anak yang tidak wajib ke masjid baik ini dalil menunjukkan wajibnya salat berjamaah di masjid bagi laki-laki dalil yang keempat dalam sunan Abi Dawud dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umi Maktum r.a.w. bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. maka Nabi s.a.w. bertanya kepada beliau apakah engkau mendengarkan adhan kata beliau ya kala Nabi s.a.w. bersabda la ajidullah karuksatan kalau begitu aku tidak menemukan keringanan untukmu jadi walaupun rumah beliau jauh dan mata beliau butah masih bisa datang ke masjid karena kalau mendengarkan adhan berarti jauhnya tidak terlalu sebab adhan di zaman dulu tidak menggunakan pengeras suara kalau beliau masih bisa mendengar adhan jauhnya tidak terlalu dan selama tidak memberatkan beliau maka tidak ada keringanan bagi beliau kecuali harus solat berjamaah padahal beliau adalah orang yang butah bagaimana dengan kita jamaah sekalian yang Alhamdulillah kita tidak butah tentu lebih wajib lagi baik kemudian yang terakhir yang kelima dalil yang menunjukkan wajibnya laki-laki solat berjamaah di masjid adalah pemahaman sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh imam muslim beliau berkata barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah besok yaitu di hari kiamat dalam keadaan sebagai seorang muslim maka hendaklah dia menjaga solat-solat itu di tempat di mana dia dipanggil yaitu di masjid di mana panggilan Adhan datang dari masjid tersebut untuk mengajak kita solat berjamaah fa'innallaha syara'ali nabiyikum salallahu alaihi wasallama sunan al-huda karena sesungguhnya Allah telah mensyariatkan untuk nabi kalian sunnah sunnah hidayah wa'innahunna min sunanil huda dan solat berjamaah itu termasuk sunnah sunnah hidayah walau annakum sollaitum fi buyutikum kama yusalli hadhal mutakhallif fi baytihi lataraktum sunnah nabiyikum maka apabila kalian solat di rumah-rumah kalian sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang tidak menghadiri solat berjamaah ini sungguh kalau begitu kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian walau taraktum sunnah nabiyikum latalaltum dan apabila kalian meninggalkan sunnah nabi kalian maka kalian akan tersesat dan tidaklah seorang muslim bersuci kemudian dia menyempurnakan wuduknya atau taharanya bersucinya kemudian dia sengaja ke masjid dengan maksud memang mau ke masjid kecuali Allah tuliskan untuknya bagi setiap langkahnya satu kebaikan dan Allah angkat dengan satu langkah atau setiap satu langkahnya satu derajat satu derajat kemuliaannya dan Allah hapus dengan setiap langkahnya satu dosa subhanallah jemaah sekalian makin jauh rumah kita dari masjid berarti langkah kita makin banyak sehingga makin banyak pahala kita makin tinggi derajat kita di sisi Allah dan makin banyak dosa kita terkhabus dan sungguh dulu kami para sahabat memandang tidaklah orang meninggalkan solat berjamaah itu kecuali dia adalah seorang munafik yang jelas kemunafikannya dan sungguh dahulu ada orang yang berat ke masjid karena satu penyakit kemudian dia dibopong oleh dua orang sampai dia ditegakkan di dalam sof walaupun sebenarnya dalam kondisi seperti itu tidak wajib dia solat berjamaah tapi karena dia pengen sekali solat berjamaah dia pun tetap meminta diantar ke masjid maka jemaah sekalian inilah lima dalil yang menunjukkan laki-laki pada asalnya wajib ke masjid namun sebaliknya untuk solat sunnah itu lebih afdal di rumah sebagaimana dalam hadith yang diruwayatkan Imam Muslim dari Ibn Umar Rasulullah bersabda ija'alu min solatikum fi buyutikum wala tatakhiduha kubura jadikan sebagian solat kalian di rumah-rumah kalian jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan yaitu tempat yang tidak boleh solat padanya maka jemaah sekalian hadith ini menunjukkan maksud Nabi SAW dalam hadith ini kata para ulama adalah solat sunnah itu lebih afdal di rumah dan hikmahnya sangat banyak diantaranya dalam hadith ini agar rumah kita tidak seperti kuburan hadith ini juga menunjukkan kuburan bukan tempat solat kecuali solat jenazah boleh yang belum sempat menyolatkan sudah terlanjur dikuburkan boleh solat dikubur kalau solat yang lainnya maka dilarang keras dalam syariat sebagaimana telah kita sering bahas dalam pembahasan tauhid begitu pula bagi wanita baik solat wajib maupun solat sunnah lebih afdal di rumah andai seorang wanita pergi ke masjid untuk melakukan solat berjemaah boleh tidak mengapa namun tidak dianjurkan baginya yang dianjurkan baginya solat di rumah namun kalau dia mau ke masjid tidak tidak mengapa boleh asalkan dia tetap menjaga adab-adab sebagai seorang muslimah ketika keluar rumah ya dalam hadith yang diruayatkan imam abu dawud dari ibnu umar radiyallahu ta'ala anhumah rasulullah s.a.w. bersabda la tamna unisa'akum al-masajidah wa buyutuhunna khairun lahunna jangan kalian menghalangi wanita-wanita kalian untuk datang ke masjid akan tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka subhanallah ini nabi s.a.w. sabdakan di medinah tetap lebih afdal wanita solat di rumah daripada dia datang ke masjid nabawi padahal satu solat di masjid nabawi sama dengan seribu solat di masjid yang lain namun tetap nabi s.a.w. mengatakan lebih afdal bagi para wanita itu di rumah apa rahasianya jemaah sekalian karena rumah itu adalah sebaik-baiknya hijab bagi kaum wanita Allah azza wa jalla berfirman waqarna fi buyuti kunnah wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula tinggallah kalian di rumah-rumah kalian wahai para wanita dan janganlah kalian berhias seperti wanita-wanita jahiliyat dahulu tapi ayat ini tidak ada hubungan dengan corona orang mengatakan corona itu dari kata waqarna fi buyuti kunnah tinggallah di rumah-rumah kalian itu namanya cocok logi berbicara atas Allah tanpa ilmu tidak ada hubungannya dari segi bahasa tidak ada hubungannya sama sekali beda maknanya iya namun bagi wanita di hari-hari ini tentu lebih ditekankan lagi untuk tinggal di rumah karena adanya virus corona sehingga kita bisa memutus rantai penyebaran virus corona ini iya termasuk juga bagi laki-laki itulah sebabnya kita melakukan pembahasan ini agar kita punya bekal ilmu untuk melakukan solat di rumah baik jadi jamaah sekalian ini pembahasan yang pertama tentang hukum solat di rumah pada dasarnya bagi laki-laki tidak boleh solat di rumah solat wajib harus berjamaah kecuali ada udhur-udhur inilah pembahasan kita yang kedua yaitu tentang 10 udhur boleh bagi laki-laki solat fardu atau solat wajib yang 5 waktu di rumah apa saja itu yang pertama adalah sakit sebagaimana dalam riwayat al-Bukhari dan muslim dari Aisyah radiyallahu anha Rasulullah s.a.w. tidak bisa ke masjid karena sakit maka beliau bersabda muru abab bakrin fal yusolli bin nasih perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam bagi manusia begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan imam muslim sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu berkata lakad ra'aytuna wama yatakhallafu anis salati illa munafikun kod'u'li manifakuhu aw maridun sungguh kami dahulu yaitu nabi dan para sahabat memandang bahwa tidaklah seseorang itu meninggalkan solat berjamaah kecuali dia seorang munafik yang jelas kemunafikannya atau maridun orang yang sakit meskipun ada orang sakit di masa para sahabat dia minta dibopong untuk dibawa ke masjid sehingga dia bisa solat berjamaah karena saking rindunya mereka untuk menghadiri solat berjamaah jadi ini adalah dalil bolehnya orang sakit solat di rumah baik ini yang pertama uzur yang pertama yang kedua hujan dan hawa dingin berdasarkan hadith Ibn Umar yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim nafi tabi'in yang mulia perawi hadith ini dari Ibn Umar beliau menceritakan adhan abnu Umar fi leilatin baridatin bi dajenan ثumma qala sallu fi rihalikum Ibn Umar radiyallahu anhuma melakukan adhan di satu tempat bernama dojenan kemudian beliau berkata dalam adhannya tersebut sallu fi rihalikum solatlah kalian di rumah-rumah kalian atau di tempat singgah kalian fa akhbarana ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'mur muazzinan yuazzinu maka beliau mengabarkan kepada kita bahwasannya rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muazzin untuk mengucapkan memerintahkan muazzin untuk mengumandangkan adhan kemudian mengucapkan di akhir adhan ala sallu fi rihal solatlah kalian di rumah-rumah kalian fi leilatil baridah awil matirah fi safar itu ketika malam yang dingin atau hujan dalam safar maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita dinginnya malam atau udara yang sangat dingin yang dapat memudaratkan kita atau memberatkan kita begitu pula hujan membolehkan kita solat di rumah ini yang kedua kemudian yang ketiga ketika makanan telah dihidangkan dan maknanya kata para ulama ketika kita bernafsu makan atau tidak sedang puasa kalau kita tidak nafsu makan dan kita sedang puasa maka ini tidak berlaku baik ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radiyallahu anhu Nabi s.a.w. bersabda apabila makan malam sudah dihidangkan maka makanlah terlebih dahulu sebelum kalian solat maghrib jangan kalian tunda makan malam kalian nah jemaah sekalian disini kita bisa petik pelajaran kehusukan dalam solat itu sangat penting sehingga ketika makanan sudah dihidangkan dan kita punya nafsu makan maka kita makanlah dulu sebab kita sulit untuk khusyuk dalam keadaan seperti itu udhur yang keempat adalah menahan buang hajat dan buang angin sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radiyallahu anhar Rasulullah s.a.w. bersabda la solata bihadrati ta'am walahuwa yudafi'ahu al-akhbathan tidak ada solat apabila makanan telah dihidangkan dan tidak pula ketika seseorang menahan dua kotoran jadi jamaah sekalian disini juga ada pelajaran bagi kita pentingnya khusyuk dalam solat sehingga kalau kita ingin buang hajat buang hajatlah terlebih dahulu walaupun harus terlambat solat tidak ikut berjamaah udhur yang kelima orang yang makan bawang atau daun bawang atau semua makanan yang menimbulkan bau yang tidak enak janganlah dia pergi solat berjamaah sampai dia hilangkan bau makanan tersebut sebagaimana hadith Jabir bin Abdillah radiyallahu ta'ala anhumah yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa memakan bawang merah bawang putih dan daun bawang maka janganlah dia mendekati masjid kami karena sesungguhnya malaikat terganggu sebagaimana anak Adam juga terganggu maka ini adalah udhur untuk tidak solat berjamaah tapi hilangkan dulu bau bawangnya atau bau busuknya kemudian datang ke masjid dan ini dikiaskan pada semua yang berbau dan rokok itu termasuk sangat bau begitu pula bau badan dan yang semisalnya udhur yang ke enam apabila imam terlalu panjang solatnya sampai melebihi sunnah Nabi s.a.w. contohnya membaca surat Al-Baqarah itu sangat panjang kalau dibaca sampai selesai ada sebuah hadith juga dari sahabat Jabir radiyallahu anhu diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim tentang kisah sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radiyallahu anhu menjadi imam di kaumnya kemudian beliau membaca surat Al-Baqarah fatajawwaza rajulun fasolla solatan khafifah lalu ada seseorang yang memisahkan diri lalu dia solat sendiri dengan solat yang ringan maka hal itu dilaporkan kepada Rasulullah s.a.w. dan Nabi s.a.w. tidak menyalahkan orang tersebut beliau menyalahkan sahabat Mu'ad karena membaca terlalu panjang sehingga ini udhur untuk meninggalkan solat berjamaah bersama imam seperti itu udhur yang ketujuh adalah semua yang memberatkan ini dikiaskan kepada semua udhur-udhur sebelumnya udhur dalil-dalil yang kita sebutkan udhur pada dalil-dalil yang kita sebutkan dari 1 sampai 6 itu menunjukkan kepada kita semua yang memberatkan adalah udhur bagi kita untuk tidak menghadiri solat berjamaah di masjid sebagaimana juga kata al-imam an-nawawi as-shafi'i rahimahullah an-na babal a'adhar fitarkil jum'ati wal jama'ah laysa maksusan bahawasannya bab tentang udhur-udhur yang membolehkan kita meninggalkan solat jum'at dan jama'ah itu tidak khusus tidak khusus yang disebutkan dalam dalil bahkan mencakup semua yang padanya ada beban berat maka itu adalah udhur contohnya apa rumah seseorang yang sangat jauh sangat berat dia ke masjid maka itu juga udhur apa saja yang memberatkan seseorang untuk pergi ke masjid maka itu adalah udhur contoh lain meskipun hujan sudah berhenti tapi jalannya berlumpur jalannya becek berat dia ke masjid maka boleh dia sholat di rumah yang ke delapan semua yang membahayakan diri karena apabila yang memberatkan itu bisa menjadi udhur maka membahayakan lebih pantas untuk menjadi udhur contohnya bisa tertular penyakit atau jalan yang berbahaya atau ada hewan buas maka ini membahayakan diri sehingga itu menjadi udhur untuk tidak sholat berjamaah yang kesembilan semua yang membahayakan orang lain contohnya kita bisa menularkan penyakit ke orang lain atau dokter dan perawat yang sedang merawat pasien kalau mereka tinggal maka pasien akan sakit tambah parah atau sedang operasi gak mungkin ditinggal maka itu jelas adalah udhur atau polisi menjaga keamanan penjaga lalu lintas atau menjaga alat-alat komunikasi kaum muslimin di satu negeri maka mereka semuanya memiliki udhur karena kalau mereka tinggalkan akan membahayakan orang lain baik kemudian yang ke sepuluh semua yang mengkhawatirkan semua yang mengkhawatirkan jadi belum membahayakan atau belum bisa dipastikan itu berbahaya baik bahaya untuk diri sendiri atau bahaya orang lain tapi mengkhawatirkan akan muncul bahaya contohnya khawatir tertular penyakit atau khawatir menularkan jadi kita belum pasti yang datang ke masjid ini ada penderita penyakit corona misalkan atau kita terkena virus corona atau tidak kita baru khawatir maka kita boleh untuk tidak sholat di masjid namun di zaman ini bukan boleh lagi ketika pemerintah sudah mewajibkan kita maka wajib kita untuk tidak ke masjid karena demi memutus rantai penyebaran penyakit virus corona namun dalam kondisi kita baru sekedar khawatir dan pemerintah juga tidak mengharuskan kita tinggal di rumah itu sudah merupakan udhur kita tidak ke masjid imam al-mardawi menyebutkan dan diberi udhur untuk meninggalkan sholat jumat dan sholat jamaah bagi orang sakit tanpa ada khilaf ulama dan diberi udhur juga untuk meninggalkan jumat dan jamaah karena khawatir tertimpa penyakit jadi baru sekedar khawatir itu sudah merupakan udhur baik begitu pula khawatir membahayakan keluarga misalkan kita di satu lingkungan kalau kita tinggalkan keluarga kita bisa berbahaya bagi mereka maka itu adalah udhur begitu pula khawatir hilangnya harta kalau kita menjaga satu harta atau diberi amanah yang tidak mungkin kita bawa masuk ke masjid kalau kita tinggal atau tidak ada pengganti kita maka boleh kita jaga terlebih dahulu sampai ada pengganti kemudian kita sholat maka itu udhur begitu pula khawatir kematian orang dekat sementara kita tidak ada bersamanya ini seperti pernah dilakukan oleh sahabat meninggalkan sholat jumat karena khawatir ada saudaranya yang wafat dan dia tidak bersamanya begitu pula khawatir tertinggal dalam perjalanan khawatir ditinggal pesawat atau rombongan yang lain maka dalam kondisi seperti ini kita boleh meninggalkan sholat berjamaah inilah jamaah sekalian 10 udhur yang membolehkan kita sholat di rumah atau meninggalkan sholat jumat dan sholat berjamaah namun jamaah sekalian kita jangan khawatir tetap kita dapat keutamaannya karena Rasulullah s.a.w. bersabda apabila seorang hamba sakit atau melakukan safar maka tetap ditulis sebaginya yang biasa dia amalkan ketika dalam keadaan mukim lagi sehat jadi kalau kita terhalang melakukan satu amalan yang sudah biasa kita kerjakan dan kita punya udhur syari sehingga tidak bisa melakukannya maka kita tetap dapat pahalanya secara sempurna maka tidak perlu khawatir kemudian disini ada kaidah penting para ulama menyebutkan a'adharun fitarkil jamaah hiya a'adharun fitarkil jumat udhur-udhur yang membolehkan kita meninggalkan sholat berjamaah itu juga udhur yang membolehkan kita meninggalkan sholat jumat namun maknanya disini sholat jumat diganti dengan sholat dhuhur baik inilah jamaah sekalian 10 udhur maka sekali lagi 10 udhur ini membolehkan kita tidak sholat berjamaah diantaranya ketika membahayakan diri dan orang lain maka termasuk di hari-hari yang kita hadapi saat ini di tengah wabah virus corona kita bisa membahayakan diri dan membahayakan orang lain sehingga kita punya udhur untuk tidak sholat berjamaah bukan hanya udhur boleh tidak sholat berjamaah tapi wajib karena Allah melarang kita jangan kamu bunuh dirimu sendiri jangan kamu jermuskan dirimu sendiri dalam kebinasaan tidak boleh menimpakan bahaya tidak boleh pula membalas saling menimpakan bahaya jadi ini sampai tingkatan wajib untuk tidak menghadiri sholat jumat dan berjamaah berdasarkan dalil-dalil syari bukan sekedar fatwa ulama bukan sekedar peraturan pemerintah tapi ini berdasarkan hukum syariat Islam wabilahi taufiq pembahasan yang ketiga ketika kita sholat di rumah apakah lebih afdal berjamaah atau sholat sendiri-sendiri saja maka tentu lebih afdal adalah sholat berjamaah sebagaimana dalam hadith Abu Said Al-Khudri radiyallahu anhu beliau berkata bahwasannya Rasulullah pernah melihat seseorang sholat sendiri lalu beliau bersabda tidakkah seseorang bersedekah kepada orang ini untuk sholat bersamanya hadith ini diriwayatkan Imam Abu Daud artinya kalau kita melihat orang yang sholat sendiri kemudian kita temani dia sama dengan kita bersedekah kepadanya karena dengan sebab itu pahalanya akan semakin besar Masya Allah jadi sholat berjamaah lebih afdal kemudian pembahasan yang keempat tentang hukum adhan dan iqamah hukum adhan dan iqamah ya maka dalam kondisi seperti ini apakah mu'adzin tetap beradhan di masjid walaupun kaum muslimin tidak boleh datang ke masjid jawabannya tetap dianjurkan mu'adzin untuk datang mengumandangkan adhan karena empat alasan yang pertama adanya hadith-hadith yang memerintahkan mu'adzin untuk mengucapkan sholatlah di rumah-rumah kalian itu menunjukkan mu'adzin tetap melakukan adhan yang kedua adhan adalah syiar yang agung syiarnya negeri kaum muslimin dan yang ketiga untuk mengingatkan waktu sholat yang keempat karena keutamaan keutamaan adhan yang sangat besar jadi mu'adzin tetaplah mengumandangkan adhan tapi di mana mu'adzin sholat kalau kondisi normal bisa saja dia sholat di masjid tapi dalam kondisi seperti ini janganlah dia sholat di masjid karena khawatir akan menimbulkan fitnah yaitu seakan-akan dia tidak taat kepada pemerintah atau bisa membuat orang-orang berdatangan ikut sholat bersamanya dan jamaah sekalian ketika dia sholat sendiri di masjid dan di rumah kalau dia pulang dan sholat berjamaah di keluarganya maka lebih afdal dia sholat berjamaah bersama keluarganya itulah yang dilakukan oleh mu'adzin walaupun dalam kondisi normal artinya normal tidak ada bencana seperti sekarang virus corona hanya karena hujan daripada dia sholat sendiri di masjid lebih baik dia pulang sholat berjamaah di rumah bersama keluarganya kemudian di rumah apakah dianjurkan mengumandangkan adhan maka jawabannya kalau rumahnya jauh sangat dianjurkan untuk tetap mengumandangkan adhan rumahnya jauh tidak terdengar adhan sangat dianjurkan untuk tetap mengumandangkan adhan karena Rasulullah s.a.w. bersabda tidaklah suara mu'adzin itu didengarkan oleh jin tidak pula oleh manusia tidak pula apapun kecuali semuanya akan menjadi saksi baginya di hari kiamat hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Sayyid al-Khudri namun kalau rumahnya dekat dari masjid sehingga terdengar suara adhan dari masjid maka kalau mereka mau di rumah memandangkan adhan untuk mengingatkan penghuni rumah juga tidak mengapah tapi kalau mereka mencukupkan dengan iqomah saja juga tidak apa-apa baik permasalahan yang kelima tentang menjawab adhan ketika kita sholat di rumah apakah dianjurkan tetap menjawab adhan yang berkumandang dari masjid jawabannya tetap karena Nabi SAW mengatakan kalau kalian mendengarkan mu'adhin mengumandangkan adhan maka jawablah seperti yang dia katakan kecuali dalam hadis yang lain dijawab dengan baik nah sekarang permasalahannya kalau mu'adhin mengatakan solatlah di rumah rumah kalian bagaimana menjawabnya ada tiga keadaan kata para ulama tiga keadaan mu'adhin melakukannya yang pertama mu'adhin membacanya setelah adhan setelah selesai ajan baru dia membaca solufibuyutikum maka ini tidak perlu dibalas karena itu hanyalah lafaz tambahan terhadap adhan bukan bagian dari adhan secara syar'i yang biasa dikumandangkan oleh mu'adhin baik yang kedua dia baca dia baca di tengah adhan tapi tidak meninggalkan haya ala sholah jadi haya ala sholah haya ala falah tetap dia baca setelah itu dia baca solufirihalikum maka ini juga tidak perlu dijawab karena ini juga hanya lafaz tambahan baik yang ketiga dia baca di tengah adhan sebagai ganti haya ala sholah maka inilah yang kita jawab bagaimana menjawabnya sebagian ulama mengatakan jawab seperti yang dia katakan solufirihalikum solufibuyutikum tapi pendapat yang lebih kuat insyaallah jawabannya adalah lahawla wala kuwata illa billah karena dia membacanya sebagai ganti haya ala sholah maka yang menggantikan dia menduduki hukum yang menggantikan sehingga jawabannya yang tepat adalah lahawla wala kuwata illa billah baik permasalahan yang keenam ini sebuah nasihat hendaklah kita lakukan solat tepat pada waktunya jadi walaupun kita solat di rumah hendaklah solat pada waktunya karena Allah azza wa jalla berfirman inna solata kanat alal mu'minina kitaban maukuta sesungguhnya solat itu telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman dan Allah azza wa jalla juga mengingatkan celakalah bagi orang-orang yang solat yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya para ulamak menjelaskan termasuk orang-orang yang lalai dari solatnya adalah yang suka menunda-nunda waktu solat dan nabi sallallahu pernah ditanya tentang ahabbul a'mal ilallah amalan apakah yang paling Allah cintai maka nabi sallallahu sallallahu menjawab as-salatu ala waktiha solat tepat pada waktunya jadi janganlah kita menunda-nunda waktu solat kecuali dua solat boleh ditunda yang pertama solat zuhur ketika udara panas sebagaimana hadis yang direwetkan al-bukhari dan muslim dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu bersabda apabila hari sangat panas maka tunggulah sampai dingin untuk melakukan solat maka boleh ditunda sedikit sampai waktu atau suhu agak dingin namun ini tidak berlaku kalau suhunya normal begitu pula kalau kita di rumah tidak merasakan panas di luar maka tetap kita lakukan tepat waktu baik pengecualian yang kedua solat isyak juga dianjurkan dilakukan di akhir waktu al-bukhari menyebutkan sahabat yang mulia Abu Barzah radiyallahu anhu berkata karena nabi sallallahu alaihi wasallam yastahibbut akhiraha nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk mengakhirkan waktu solat tapi ini dengan syarat tidak memberatkan keluarga kita di rumah karena dalam hadis riwayat muslim dari Aisyah radiyallahu anha nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya solat isyak itu di akhir waktu kalau Allah tidak memberatkan umatku nah pertanyaannya jemaah seling kapan akhir waktu solat isyak jawabannya adalah pertengahan malam jadi bukan menjelang solat subuh berdasarkan hadis yang diriwayatkan imam muslim dari Abdullah bin Amr bin al-Asra radiyallahu ta'ala anhumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda waktul isyak ila nisfil lail waktu solat isyak itu sampai pertengahan malam jadi kalau misalkan pertengahan malam itu kurang lebih jam 11 misalkan jam 11 malam adalah pertengahan malam maka kalau begitu akhir waktu isyak adalah jam sepuluan maka lakukanlah solat isyak di jam sepuluan tersebut itu lebih efdal kecuali waktu baik permasalahan yang ketujuh tentang cara mengatur sof berjamaah di rumah jamaah sekalian ini juga berlaku umum kalau kita solat di masjid bagaimana cara mengatur sof berjamaah maka ada beberapa kondisi kondisi yang pertama jika laki-laki berdua saja misalkan ayah dan anak solat berjamaah ibunya lagi haid misalkan maka solatnya atau cara membuat safnya adalah sejajar imam di kiri makmumnya di kanan sejajar tidak ada yang lebih ke depan tidak ada yang ke belakang tapi sejajar iya sebagaimana hadith ibnu abbas radiyallahu anhumah yang diriwayatkan al-bukhari dan muslim beliau menceritakan ketika beliau solat bersama rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat malam aku berdiri di sebelah kiri rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau memindahkan aku ke sebelah kanan beliau baik ini yang pertama yang kedua jika laki-laki berdua saja dan ketambahan satu wanita maka posisi laki-laki berdua saja tetap kiri dan kanan dan wanita di belakang sebagaimana hadith riwayat muslim dari anas bin malik radiyallahu anhu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla bi ummihi salla bihi wa bi ummihi aw khalatihi kala faaqamani an yaminihi waaqamal mar'ata khalfana rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat bersama beliau bersama anas bin malik dan ibunya atau tantenya maka beliau berkata nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan aku di kanan beliau dan wanita di belakang jadi laki-laki dan laki-laki berdua saja mereka berdampingan begitu pula saat ketambahan wanita tetap berdampingan dan wanitanya di belakang baik keadaan yang ketiga jika laki-lakinya bertiga laki-lakinya menjadi bertiga maka makmumnya yang sudah menjadi dua sekarang ya pindah ke belakang jadi jangan di samping kiri dan kanan atau jangan di kanan saja melainkan di belakang sebagaimana hadis riwayat muslim dari sahabat Jabir radiallahu anhu juga tentang beliau solat bersama nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan summa ji'tu hattakum tu'ani yasari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aku datang kemudian berdiri di samping kiri rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akadha biyadi fa'adarani hatta aqamani an yamini maka nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku lalu membuat aku memutar sampai aku berdiri di samping kanan beliau ya summa ja'a jabbar ibn Sakhar fatawadda'a summa ja'a faqamani yasari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kemudian datang sahabat yang lain jabbar ibn Sakhar beliau berwuduk lalu beliau berdiri di samping kiri rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadayina jami'an fa'dafa'ana hatta aqamana khalfahu maka nabi sallallahu alaihi wasallam memegang dua tangan kami lalu mendorong kami ke arah belakang jadi menjadi seperti sof yang biasa kita lihat di masjid dua atau lebih ke atas maka makmumnya di belakang imamnya di depan baik keadaan yang keempat jika laki-laki dan wanita berdua saja misalkan suami istri maka wanita posisinya di belakang tidak di samping suaminya ya keadaan yang kelima jika laki-laki bertiga dan seorang wanita atau lebih jadi laki-laki bertiga satu imam dua jamaah di belakang imam ditambah seorang wanita maka walaupun wanita itu sendirian atau lebih dari satu orang dua dan seterusnya posisinya adalah di belakang kaum laki-laki sebagaimana juga hadis Anas bin Malik radiyallahu anhum yang diruaitkan Al-Bukhari dan Muslim beliau mengatakan وَصَفَفْتُ وَلْيَتِيمَ وَرَاَهُ aku dan seorang anak yatim membuat sof di belakang Rasulullah SAW jadi dua laki-laki di belakang Nabi SAW وَلْأَجُزُ مِنْ وَرَاِنَهُ kemudian seorang wanita di belakang kami di belakang sof laki-laki baik ini yang kelima kemudian yang keenam apabila yang sholat wanita semuanya imamnya seorang wanita makmumnya pun wanita maka dalam keadaan seperti ini imamnya berdiri di tengah sof yang paling depan sof yang pertama jadi tidak seperti laki-laki tapi berdiri di tengah ini sebagaimana yang dilakukan oleh umul mu'minin Aisyah dan umul salamah radiyallahu ta'ala anhumah yang diriwetkan oleh imam Abdul Razak dalam musannaf beliau jadi kalau yang imamnya adalah wanita jamaahnya wanita semuanya maka imam berdiri di tengah baik inilah jamaah sekalian enam cara mengatur sof baik kemudian permasalahan yang ke-8 di anjurkan di rumah itu ada tempat sholat khusus jadi ada musallah khusus tidak di semua tempat dimana saja kita suka kita sholat di situ tidak di anjurkan disunahkan tidak sampai wajib di rumah kita ada tempat sholat khusus sebagaimana dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim dari Mahmud bin al-Rabi al-Ansari radiyallahu anhu bahwasannya Idban bin Malik radiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah innaha takunu zulmah wasail wa anarajulun darirul basar fasalli ya Rasulullah fi bayti makanan attakhiduhu musallah wahai Rasulullah sesungguhnya di waktu malam dan di dan di waktu banjir atau ada air yang besar menghalangi aku ke masjid sedangkan aku orang yang buta maka aku tidak bisa ke masjid oleh karena itu wahai Rasulullah sholatlah di rumahku di satu tempat yang bisa aku jadikan sebagai musallah tempat sholat khusus faja'ahu Rasulullah s.a.w. faqal aina tuhibbu an usalliyah maka Nabi s.a.w. mendatangi beliau lalu bersabda kepadanya dimana tempat yang kamu ingin aku sholat padanya fa'ashara ila makanin minal bayt fa'ashara fihi Rasulullah s.a.w. maka beliau menunjuk kepada salah satu sudut rumah lalu Rasulullah s.a.w. sholat di situ maka ditetapkanlah tempat itu sebagai musallah bagi rumahnya jadi ini sunnah sampai hari ini hendaklah kita jadikan di rumah kita ada tempat sholat khusus baik kemudian permasalahan yang kesembilan bolehkah menjamak sholat jawabannya tidak boleh kalau tidak ada hal yang memberatkan kita jadi kita walaupun dalam kondisi virus corona seperti ini tapi kita sholat di rumah tidak ada yang memberatkan kita maka tidak boleh dijama jama itu hanya dibolehkan ketika ada hal yang memberatkan kita sebagaimana dalam hadis riwayat muslim dari Ibn Abbas beliau mengatakan Rasulullah s.a.w. s.a.w. ad-duhra wal-asra jami'an bil-madinah min ghayri fi ghayri khawfin walasafarin Rasulullah s.a.w. pernah menjamak sholat zuhur dan asar di Madinah bukan karena takut bukan pula karena safar lalu orang bertanya kepada Ibn Abbas s.a.w. karena apa kalau begitu arada an la yuhrija ahadan min ummatihi beliau menginginkan untuk tidak menyulitkan salah seorang dari umat beliau maka ini menunjukkan kepada kita jama' itu dibolehkan hanya karena kita menghadapi suatu kesulitan kalau tidak maka tidak Wallahu'alam baik insyaAllah ta'ala kita jawab beberapa pertanyaan anak tenaga non medis atau juru masak di rumah sakit apakah anak dapat pahala mengingat resiko yang anak dapat juga agak besar terpapar terpapar virus corona jujur anak agak takut jika membawa virus ini ke rumah na'udzubillah semoga tidak baik jama'ah sekalian para pembantu dokter dan perawat dalam menolong orang-orang yang terancam virus corona atau bahkan terancam kematian karena virus corona insyaAllah ta'ala juga mendapatkan pahala yang sama yaitu menyelamatkan jiwa manusia faman ahyaha faka'annama ahyannasa jami'an kata Allah siapa yang menyelamatkan satu jiwa seakan-akan dia mendapatkan pahala seakan-akan dia menyelamatkan seluruh manusia maksudnya dia mendapatkan pahala menyelamatkan seluruh manusia semua yang menjadi sebab untuk melakukan itu insyaAllah termasuk bukan hanya dokternya bukan hanya perawatnya tapi semua yang membantu mereka dan juga Allah mengatakan wa ta'awanu alalbiri wa taqwa tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan insyaAllah tetap dapat dan juga saya ingatkan untuk menjaga diri melakukan protokol kesehatan agar tidak terkena virus tersebut semoga Allah menjaga anda dan semua yang membantu kaum muslimin menghadapi kesulitan di hari-hari ini ya apa hukumnya seseorang bercanda dengan mengatakan saya kan seorang peramal ini termasuk kekufuran karena meramal itu adalah pekerjaan para dukun termasuk kekufuran termasuk ucapan kufur maka tidak boleh ya Allah mengingatkan katakanlah tidak ada yang tahu perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah oleh karena itu para dukun yang meramal hal gaib mereka adalah orang-orang kafir ya maka tidak boleh kita bercanda seperti ini ini bercanda yang kufur namun tentunya orangnya tidak langsung di kafirkan melainkan diberikan nasihat ya karena ada udur-udur bagi mereka yang menghalangi pengkafiran mereka baik ustaz saya dari Malaysia ingin bertanya apakah mereka yang meninggalkan disebabkan wabah apakah mereka yang meninggal disebabkan wabah covid-19 ini mati syahid jebaah sekalian memang sebagian ulama menyamakan semua wabah dengan ta'un dan dalam hadith-hadith yang sahih Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita muslim yang wafat karena ta'un itu adalah mati syahid diantaranya sabda beliau at-ta'un syahadatun likuli muslimin ta'un itu adalah mati syahid bagi seorang atau bagi setiap muslim ya hanya saja sebagian ulama berpendapat untuk dihukumi mati syahid itu adalah hukum yang langsung dari Allah terkait dengan perkara gaib apakah dia mati syahid atau tidak maka hukum seperti ini tidak boleh kecuali dengan dalil dan tidak bisa dikiaskan dengan wabah penyakit menular yang lain jadi disitu ada khilaf ulama namun tetap saja seorang muslim walaupun dia tidak mati syahid tapi dia ditimpa musibah sampai dia wafat dia mendapatkan pahala kesabaran dan juga mendapatkan sebab-sebab pengampunan dosa karena Nabi SAW juga mengatakan tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosanya ya apa hukumnya berjualan makanan di tiap bulan Ramadhan karena itu mata pencaharian sehari-hari kalau jualannya di siang hari dan dijual terhadap orang yang tidak berpuasa maka ini berarti kita menolong mereka dalam dosa tidak boleh kalau seandainya kita jual kepada wanita haid orang sakit atau berjualan untuk orang berbuka puasa maka justru itu membantu mereka maka kita beramal soleh jadi tergantung maka janganlah dibuka di siang hari bulan Ramadhan kecuali dibuka secara khusus untuk orang-orang yang tidak wajib berpuasa atau dibuka nanti menjelang buka puasa untuk orang-orang yang membeli makanan berbuka puasa maka ini yang harus kita lakukan karena Allah mengatakan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan itu termasuk dosa bagaimana hukumnya seorang suami yang melarang istri untuk berangkat kerja ke kantor di tengah wabah corona yang melanda saat ini bahkan tanpa ada wabah corona sekalipun kalau seandainya suami melarang istri bekerja wajib bagi istri untuk taat dan memang tidak ada kewajiban istri pergi bekerja Allah berfirman laki-laki itu adalah pemimpin para wanita disebabkan Allah telah melebihkan kaum laki-laki di atas kaum wanita dan disebabkan karena kaum laki-laki memberi nafkah kepada kaum wanita jadi memang pada asalnya wanita tidak harus pergi ke kantor jadi laki-laki yang keluar bekerja menafkahi kaum wanita menafkahi istri andai tidak ada corona sekalipun boleh bagi suami melarang istri bekerja dan di kondisi ada corona seperti ini tentu lebih wajib lagi bagi istri untuk taat walaupun pemimpin kantornya mengharuskan dia datang tapi pemerintah melarang suaminya pun melarang lebih wajib lagi untuk dia menaatinya wajib bagi wanita bagi istri untuk menaati semua yang diinginkan oleh suaminya selama tidak bertentangan dengan syariat apalagi kalau bersesuaian dengan syariat apa benar Islam lahir 500 tahun setelah masehi sedangkan Kristen jauh sebelum itu mohon penjelasannya kalau dilihat dari segi waktu diutusnya Rasulullah salallahu alaihi wasallam memang 500 kurang lebih 500 tahun setelah Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala iya tapi jamaah sekalian itu bukanlah sebuah ukuran kebenaran ukuran kebenaran itu bukanlah karena Kristen lebih dulu baru kemudian Islam ukuran kebenaran adalah yang bersesuaian dengan ajaran yang Allah turunkan ke muka bumi nah faktanya justru yang sesuai dengan ajaran yang pernah Allah turunkan baik kepada Nabinya umat Kristen yaitu Nabi Isa alaihi salam maupun para nabi sebelumnya itu hanya umat Islam justru umat Kristen hari ini telah meninggalkan ajaran yang turun kepada mereka sendiri kepada Nabi Isa alaihi salam apa ajaran utama beliau menyembahannya kepada Allah ya Bani Israel abunullah rabbi warabbakum Allah mengatakan Nabi Isa berkata kepada kaumnya wahai Bani Israel sembahlah Allah dialah robku dan rob kalian tapi umat Nasrani hari ini mereka rubah ajaran Nabi Isa alaihi salam yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam hanya umat Islam menyembah hanya kepada Allah yang satu saja justru yang mengamalkan ajaran Nasrani yang asli hari ini adalah umat Islam bukan umat Nasrani dan juga jamaah sekalian bedanya agama-agama terdahulu dengan agama Islam agama terdahulu itu hanya untuk kaum tertentu sebab para Nabi terdahulu hanya diutus untuk kaumnya saja makanya Nabi Isa alaihi salam mengatakan wahai Bani Israel beliau tidak mengatakan wahai manusia jadi orang Indonesia orang Jawa orang Sunda atau siapapun yang bukan termasuk Bani Israel dia tidak boleh menjadi pengikut Nabi Isa alaihi salam sebab Nabi Isa alaihi salam hanya diutus untuk kaumnya saja agama Kristen itu hanya untuk Bani Israel itu aslinya begitu maka Allah turunkan agama terakhir untuk mencakup seluruh manusia dan Allah menjadikannya sempurna itulah rahasianya itulah hikmahnya mengapa agama Islam dijadikan yang terakhir karena sebagai penyempurna semua ajaran-ajaran terdahulu sehingga ajaran-ajaran terdahulu tidak boleh lagi diamalkan kalau bertentangan dengan ajaran Islam yang telah Allah sempurnakan kalau yang tidak bertentangan tentu tetap diamalkan contohnya apa menyembahannya kepada Allah baik oleh karena itu Allah tegaskan sesungguhnya agama yang Allah ridui hanyalah Islam barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agama baginya tidak akan diterima daripadanya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi maka Nabi Isa AS Nabi umat Kristen itu hanya diutus untuk Bani Israel Kristen itu hanya agama khusus Bani Israel sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia semua manusia setelah diutus Nabi SAW harus masuk ke dalam agama beliau sebagaimana firman Allah katakan wahai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya ya jemaah sekalian kita cukupkan dulu sampai disini InsyaAllah yang belum terjawab kita lanjutkan di pertemuan besok di jam yang sama sekitar jam 5 sore InsyaAllah Wa bilahi taufiq Subhanakallahumma bihamdik Asyadu'l-la ilaha ila'antas Taghfirullah wa'atubu'ilai'y wassalallahul bla'ala nabi 나 muhamman din wa'alihi was-salam walhamdulillah drom wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati